Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Leslar dimanapun kalian berada Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali bersama mimin tentunya di channel youtube Leslar Update Innofo-info terbaru menarik dan terhangat seputar Lesti Kejora dan Rizky Wilar Bagi para sahabat yang baru menemukan channel ini Jangan lupa untuk selalu mendukungnya Dengan cara like, subscribe, dan komen Serta bunyikan tanda lonceng notifikasi Tujuannya agar para sahabat tidak ketinggalan info-info terbaru selanjutnya Baiklah sahabat mengawali perjumpaan kita di pagi yang bahagia ini Tentunya mimin akan selalu menyuguhkan informasi-informasi terupdate seputar Leslar Kabar terbaru di pagi hari ini Sudahkah para sahabat Leslar Lovers memfollow akun baru dari Leslar Yakni Leslar NFT Yuk follow sekarang Karena mimin udah follow nih Dan tentunya kita doakan mudah-mudahan akun baru dari Leslar ini Benar-benar sukses ya Amin ya robal alamin Dan bagi kalian yang belum follow Mimin kasih nama akunnya Leslar NFT Yuk follow sekarang Kemudian ada kabar dari jokes ya Mengenai lagu Bunda Lesti Kejora Yang berjudul Lentera Ini peringkat sementara guys Di jokes ya Indonesia top 100 Lagu Bunda Lesti yang berjudul Lentera Masuk di nomor 29 Sedangkan di new release top 100 Ranking 20 Jadi tetap semangat ya Untuk selalu streaming lagu-lagu dari Bunda Lesti Kejora Kemudian di kabar selanjutnya Jangan lupa nih mampir ke channel Youtubenya Kakak Rizky Bilar Kisah perjalanan Papa Bilar yang kalian tidak tahu Dan sangat menginspirasi sekali ya Saya rasa nih saya gak pernah bosan Mendengar cerita hidupnya si kakak Bilar Karena dari hal ini kita dapat belajar Gak ada yang gak mungkin loh Selagi kita mau benar-benar berusaha Insya Allah gak akan menghianati hasil Tetap jadi orang baik dan tetap membumi ya Muhammad Rizky Bilar Selalu dalam melindungan Allah SWT Amin ya Rabbul Alamin Jangan pernah bosan ya guys Mendengar dan mengambil hikmah Dari cerita-cerita yang baik Bisa jadi suatu saat nanti Adalah giliranmu yang ada di sana Menjadi inspirasi untuk orang banyak Amin ya Rabbul Alamin Karena setiap usaha tidak akan menghianati hasil Tentunya kita harus semangat ya Untuk selalu memberikan yang terbaik Dan dari postingan tersebut Langsung ada komentar nih Dari akun instagram Kusmiati underscore yeti Love-love suka banget nih Untuk cerminan diri ya Walaupun jalannya berbeda-beda Dan untuk selanjutnya Yuk kita otw ke akun instagramnya Papa Bilar Tepatnya di instastory-nya Yang baru saja diunggah Semalam kedatangan Koko Chris ya Masya Allah Katanya nih Brian main ke rumah Om Rizky Bilar Jenguk BBL Dan juga Ada Bang Afdal ya Semalam Masya Allah sehat selalu Dibuat kalian Sukses terus ya Dan jangan lupa juga Mampir ke channel youtube-nya Lislar Entertainment Dimana Di channel youtube-nya Lislar Entertainment Ada yang terbaru nih guys Dan Tetap gaskan Tetap kompak selalu Semoga viewers-nya Semakin bertambah ya Amin Dan disini ada vlog terbaru Mengenai NFT nih Ya ini ada Gozali Ya yang fotonya Itu dibayar Milyaran rupiah guys Ya Allah Ini benar-benar ya Rezeki yang tidak disangka Bahkan Gozali sendiri Tidak nyangka nih ya Fotonya dibayar Begitu besar Dan Ini salpok sama Bunda Lesti Katanya itu Udah di tangan Belum katanya uangnya ya Tapi memang Melalui proses Terlebih dahulu Dan itu Sudah Fix ya Uang yang didapat Oleh Gozali Dan ada Tips juga nih Untuk sukses Dari Bos Rudy Salim Ya guys Ada tips yang Benar-benar Dijalani oleh Kita semua nih Agar kita Sukses Yuk yang kepengen Sukses Ini dia Kata Koko Rudy Salim Kalau mau sukses itu Jangan pernah Takut Untuk mencoba Tuh Kita Kalau mau sukses Jangan pernah Untuk memulai ya Jangan pernah Takut Untuk memulai Cobalah Hal-hal yang baru Dan tentunya Kita harus optimis Kita harus Percaya Kalau Apa yang Kita Jalankan Itu akan Berhasil Dan ini dia Vlog terbaru Dari Leslar Entertainment Foto BBL Dijual di NFT Kira-kira Dapat berapa ya Yuk Tonton terus Di channel Youtube Leslar Entertainment Dan untuk Selanjutnya Ada kabar Dari L2W Ya para Sahabat Mau kan Foto Idola kita Lestika Jorah Terpampang Di Times Square Amerika Serikat Ikuti Caranya Yang pertama Tips Streaming Lagu Lentera Dispo TV Putar Lagu Lentera Loping Sebanyak 10 kali Lalu Selingan Putar Lagu Takdir Cinta Setelah itu Loping lagi Lagu Lentera Sebanyak 10 kali Yang kedua Putar Lagu Lentera Sebanyak Mungkin Selama Satu Hari Penuh Dan Share Lagu Lentera Ke Medsos Dan Grup Chat Kalian Target Streaming Lagu Lentera Perhari Sebanyak 20k Streams Bagi yang mempunyai Dua device Atau streaming Menggunakan Laptop Jangan lupa Untuk buka Spot TV Dan putar Lagu Lentera Non-stop Agar Target Perhari Tercapai Kita bisa Yuk Kita Streamingkan Lagu-lagu Dari Bunda Lestika Jorah Dan Untuk Selanjutnya Ini Ada Kabar Dari Leslar Sajak Sang Ayah Rizky Bilar Sudah Menjelaskan Apa Arti Nama BBL Ames Banget Tapi Kok Pengen Nulis Juga Gak Apa-apa Kan Yuk Kalau Harapan Kalian Apa Mengenai Nama BBL Ini Yani Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Yuk Cekidot Sekarang Mimin Akan Ulas Kembali Arti Dari Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Yang Pertama Nama Muhammad Merupakan Nama Rasulullah Yang Memiliki Makna Yang Terpuji Setiap Anak Yang Diberi Nama Muhammad Setiap Orang Tua Memiliki Harapan Semoga Putra Yang Lahir Kelak Bisa Meneladani Sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Sallam Baik Secara Ucapan Tindakan Dan Ketetapan Untuk Menjadi Seperti Rasulullah Susah Pasti Tidak Mungkin Bisa Namun Sebagian Umat Islam Semoga Menjadi Putra Yang Langkahnya Sesuai Dengan Ajaran Yang Dibawa Oleh Rasulullah Sallallahu Sallam Sudah Fiks Ya Arti Dari Muhammad Ini Adalah Arti Yang Sangat Baik Makanya Kakak Rizky Bilar Menyematkan Nama Pertama Untuk Anak Pertamanya Muhammad Yang Kedua Leslar Nama Leslar Ini Adalah Singkatan Dari Gabungan Dari Dua Nama Yakni Lesti Dan Bilar Dua Sejoli Yang Dipertemukan Tanpa Rencana Sebelumnya Tak Tak Mengenal Awalnya Hingga Bersatu Dengan Ikatan Suci Pada Akhirnya Leslar Ini Akan Selalu Menjadi Nama Sejarah Kata Yang Spontan Diucapkan Oleh Sang Papa Dan Harapan Dengan Disematkannya Nama Ini Pada Anak Agar Memahami Bahwa Takdir Yang Allah Tentukan Untuk Setiap Hambanya Itulah Sangat Luar Biasa Jika Dihadapi Dengan Syukur Sabar Ikhlas Dan Tawakal Juga Leslar Adalah Nama Yang Selalu Didoakan Jutaan Manusia Sejak Nama Itu Lahir Dan Disematkan Semoga Doa-doa Baik Senantiasa Selalu Untuk Mu Ya Nak Dan Itu Adalah Makna Leslar Yang Disematkan Kepada Anak Lesti Dan Bilar Kemudian Al-Fatih Al-Fatih Adalah Bahasa Arab Yang Berasal Dari Fataha Artinya Membuka Sedangkan Al-Fatih Adalah Pembuka Sedangkan Menurut Bahasa Turki Makananya Adalah Pemimpin Seorang Penaklub Ataupun Sosok Laki-laki Yang Pemberani Hal Ini Diambil Dari Kisah Sultan Mehmed II Yang Berhasil Menaklukan Konstantinopel Dan Kemudian Disematkan Gelar Al-Fatih Dan Sampai Saat Ini Dikenal Sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih Harapan Setiap Orang Tua Dengan Diberi Nama Baik Pasti Sesuai Maknanya Berharap Ia menjadi Sosok Yang Bijaksana Dan Berpendirian Tegas Cerdas Dan Bertanggung Jawab Sehingga Mengikuti Arti Baik Dari Namanya Ia juga Sangat Cocok Untuk Menjadi Seorang Pemimpin Kelak Amin Yang Terakhir Bilar Bilar Adalah Sematan Dari Nama Sang Papa Semoga Kamu Seperti Papamu Ya Nak Penuh Dengan Hal-hal Positif Optimis Dan Agamis Dan Dari Postingan Tersebut Langsung Dibanjari Komentar Ada Akun Instagram Irma Waleru Masya Allah Tabarokallah Nama Yang Indah Semoga Abang L Tumbuh Menjadi Anak Yang Soleh Dan Membanggakan Orang Tua Agama Seratan Usa Dan Bangsa Nama Yang Bagus Ya Nama Yang Nantinya Bisa Buat Besar Seperti Papah Bondanya Amin Dan Memang Muhammad Leslar Al-Fatih Bilar Ini Mengandung Arti Yang Bagus Dan di Kawabat Berikutnya Datang Dari Unggahan Papa Daniel Dimana Papa Daniel Mengunggah Video Dari Papa Bilar Dirgahayu PPM Ke 41 Tanhana Dharma Mangriwa Tiada Pengabdian Yang Mendua NKRI Harga Mati Dan Disini Juga Papa Bilar Mengucapkan Dirgahayu PPM NKRI Yang Ke 41 Mudah Mudahan Sukses Selalu Dan Berjaya Terus NKRI Harga Mati Kemudian Di kabar Selanjutnya Ada kabar Dari Leslar Dan Indosiar Banyak Yang Bilang Indosiar Serasa Punya Leslar Halo Jika Bukan Karena Kehendak Allah Tidak Mungkin Leslar Akan Bertahan Di Indosiar Mengapa Indosiar Menjadi Tempat Banyak Acara Besar Leslar Karena Allah Memilih Indosiar Sebagai Tempat Untuk Leslar Mau Seperti Leslar Jangan Kasih Kendor Hubungan Sama Tuhan Kejok Banget Ya Caption Dari Leslar Sajak Ini Dan Langsung Saja Ada Klarifikasi Leslar Setiap Permasalahan Memang Akan Selalu Menjadi Beban Pikiran Bagi Siapapun Yang Sedang Dalam Fase Itu Tapi Bukan Berarti Menjelaskan Pada Semua Orang Akan Menjadi Satu Satunya Solusi Bukankah Selama Ini Leslar Diam Dengan Setiap Hujatan Yang Ada Ya Ya Mereka Diam Di Media Mereka Ramai Mengadukan Dan Mengklarifikasi Segala Hal Pada Tuhannya Karenanya Mengapa Indosiar Seakan Menjadi Tempat Leslar Melakukan Banyak Hal Jawabannya Karena Leslar Mengklarifikasi Segala Permasalahan Kepada Tuhan Terlebih Dahulu Dan Tidak Semua Orang Bisa Seperti Itu Dan Sudah Jelas Kenapa Indosiar Selalu Memberikan Tempat Kepada Leslar Dan Langsung Dibanjiri Komentar Ada Leslar Kendari 01 Betul Sekali Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Jika Allah Sudah Berkehendak Dan Antara Indosiar Dengan Bunda Lesi Kejora Atau Leslar Itu Adalah Kehendak Jika Kita Mau Melihat Dengan Kacamata Agama Itulah Jawabannya Kemudian Banyak Sekali Yang Berkomentar Positif Dan Mendoakan Kepada Leslar Mudah-mudahan Leslar Selalu Dalam Melindungan Allah Dan Selalu Diberikan Rezeki Yang Banyak Dan Setuju Banget Indosiar Yang Telah Melahirkan Bunda L Dan Yang Telah Mempertemukan Leslar Dan Alhamdulillah Juga Berkat Indosiar Akhir Leslar Resmi Jadi Suami Istri Dan Punya Anak Terima kasih Buat Indosiar Dengan Segala Kebaikan Dan Kesuksesan Untuk Leslar Love you Indosiar Itu Itu dulu Kabar Terbaru Seputar Listi Kejora Dan Rizki Bilar Bersama Mimin Di Listar Update Tetap Stay Tune Di Channel Ini Karena Bakalan Ada Informasi Selanjutnya Sekian Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.